Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kuliah kita adalah tentang cirrhosis hati. Kita mulai per definisi. Cirrhosis hati atau liver cirrhosis merupakan perjalanan akhir suatu kelainan patologi dari berbagai macam penyakit hati. Istilah cirrhosis ini pertama kali dikenalkan oleh Hananek tahun 1826, diambil dari bahasa Yunani yang artinya cirrhosis atau kiros, yang artinya warna oranye, untuk menunjukkan warna kuning, kecoklatan, dan permukaan hati yang tampak saat dilakukan otopsi saat itu. Menurut WHO, batasan histologi dari cirrhosis adalah adanya suatu proses kelainan hati yang bersuat merata atau diffuse yang ditandai dengan fibrosis sehingga terjadi perubahan bentuk dan arsitektur dari yang sebelumnya normal ke bentuk struktur nodul-nodul yang abnormal. Progresifitas ini dapat berlangsung dalam beberapa waktu, dari minggu sampai tahun, dan umumnya tidak reversible. Secara klinis atau fungsional, cirrhosis dibagi atas dua, yaitu cirrhosis hati yang kompensata dan cirrhosis hati yang dekompensata, di mana yang dekompensata itu disertai dengan tanda-tanda kegagalan hepatocellular dan hipertensi portal. Ini mungkin ada sedikit gambaran yang kita bisa mulai melihat sebelum kita memulai kuliah ini lebih lanjut. Di sini liver yang normal terlihat livernya bagus, kenyal, mengkilat. Kemudian ketika terjadi sesuatu yang bersifat kronik, yaitu kronik hepatitis mulai terlihat proses. Kemudian di sini cirrhosis yang terlihat suatu kondisi fibrosis dan terakhir LSD-nya adalah hepatocellular karsinoma yang bisa terjadi akibat cirrhosis. Jadi ini mungkin bisa sedikit lebih memahamkan tentang apa yang mau kita tinjau hari ini. Kita lanjutkan ke epidemiologi. Cirrhosis menimbulkan 35.000 kematian per tahun di USA dan merupakan penyebab kematian ke-9, di mana pasien banyak meninggal pada Dekade ke-4 dan ke-5. Di Indonesia belum ada data resmi secara nasional tentang cirrhosis hati. Tetapi laporan dari seluruh rumah sakit umum prevalensi cirrhosis terhitung 3,5 persen dari seluruh pasien yang dirawat di bangsal penyakit dalam atau 47,4 persen dari seluruh pasien penyakit hati yang dirawat di bangsal penyakit dalam. Di mana pria dibanding wanita adalah 2,1 dibanding 1 dan usia rata-rata 45 tahun dan rentang usia 13 sampai 88 tahun. Ini adalah berbagai macam penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya cirrhosis. Seperti kita ketahui tadi perdefinisi adalah suatu inflamasi kronis. Jadi penyakit-penyakit ini bisa bersifat kronis dan lama-lama akan menjadi suatu kondisi terjadi suatu cirrhosis. Di Indonesia sampai saat ini penyebab paling banyak terjadinya cirrhosis hati adalah hepatitis B dan hepatitis C kronis. Walaupun penyebab lain tampaknya juga mulai ada peningkatan. Misalnya karena terkait dengan nevel dan lain-lain. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang patogenesis. Patogenesis cirrhosis prinsipnya adalah adanya injuri atau kerusakan pada hati sehingga hepatosis dan sel cover memproduksi sitokain. Sitokain tersebut mengaktifasi stelit sel atau sel stelit hati yang sudah akhirnya menjadi bertransformasi menjadi seperti sel myelofibroblast atau kita sebut myelofibroblast-like sel. Di mana sel-sel ini mampu untuk memproduksi kolakin, sitokin, proinflamasi dan mediator inflamasi. Sehingga terjadi kerusakan hepatoseluler yang ditandai dengan terbentuknya jaringan fibrosis atau jaringan parut secara diffus dan akhirnya anisalnya adalah terjadi cirrhosis hati. Ini adalah gambar yang menunjukkan yang namanya stelit sel atau di hati. Hepatik stelit sel yang berubah menjadi myelofibroblast-like sel tadi. Dan bertanggung jawab terhadap proses terjadinya fibrosis. Manifestasi klinis, kita ketahui bahwa pasien cirrhosis dapat datang tanpa keluhan sama sekali atau datang dengan keluhan penyakit lain. Di mana pasien cirrhosis dapat tetap berjalan kompensata selama bertahun-tahun kemudian sebelum anisalnya berubah menjadi yang fase dekompensata. Cirrhosis dekompensata dapat dikenal dengan gejala yang berhubungan dengan gejala akibat kegagalan fungsi hati dan hipertensi portal. Selanjutnya kita berbicara tentang manifestasi klinis. Pasien cirrhosis dapat datang tanpa keluhan sama sekali atau dengan keluhan penyakit lain. Pasien cirrhosis dapat tetap berjalan sebagai fase kompensata selama bertahun-tahun sebelum berubah menjadi dekompensata. Kemudian cirrhosis yang dekompensata dapat dikenal melalui gejalanya, di mana gejala yang terjadi pada pasien yang dekompensata adalah akibat dua mekanisme yaitu adanya kegagalan fungsi hati dan yang kedua adalah mekanisme adanya hipertensi portal. Ini tadi, dua mekanisme yaitu melalui hipertensi portal dan kegagalan fungsi hati. Ini adalah mekanisme dasar yang mungkin harus kita fahmi sehingga bagaimana terjadi manifestasi pada pasien cirrhosis yaitu di sini adalah liver, kemudian karena dia ada degenerasi terjadi jaringan fibrosis akhirnya mengeras jadi seolah-olah terjadi obstruksi di daerah sini. Kemudian di sini akan terjadi portal hipertensi yang mengakibatkan terjadinya splenomegali, kemudian juga menyebabkan terjadinya asites akibat proses suatu transsudat dari cairan. Ini adalah gambar yang paling bagus yang mungkin bisa difahami oleh adik-adik mahasiswa untuk sebelum kita mengenal pasien cirrhosis. Jadi kita lihat pasien ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Untuk bisa membayangkan bagaimana manifestasi cirrhosis atau kelainan liver sehingga terjadi gambaran pada manifestasi klinik atau pemeriksaan fisik. Di sini tadi ada dua pembagian bagaimana efek terjadinya portal hipertensi dan yang kedua adalah efek adanya kegagalan sel-sel hati. Kita ketahui dari sel-sel hati ini bisa terjadi, misalnya kita mulai dari sini, terjadi ankle edem. Kemudian pada orang cirrhosis terjadi anemia, memiliki tendensi untuk terjadi perdarahan disebabkan karena protrombin yang menurun, kemudian terjadi tremor, flapping tremor, kemudian atrofi pada testis, kemudian juga bulu-bulu istilahnya rambut seksualnya juga rambut pubis rontok, kemudian ada asites atau muncul cairan, kemudian pasien berwarna kuning, bagaimana kuning bisa kita lihat nanti di ikterik, pada sekelirannya dan pada kulit biasanya juga tampak. Pada pasien terjadi ginekomasti atau terjadi pembesaran kelenjar mama atau payudara, kemudian muncul spider nevi yang bisa kita lihat pada dinding torak, kemudian juga ada bau yang khas yang kita sebut vetor hepatikum, kemudian terakhir jika terjadi gangguan metabolisme, kemudian amoniak tinggi, terjadi kondisi koma atau perlunan kesadaran. Ini semua adalah efek dari kegagalan sel-sel hati. Kemudian bagaimana dengan efek terjadinya hipertensi portal? Hipertensi portal, prinsipnya adalah yang pertama nanti terbentuk farises esofagus, ini adalah hal yang krusial karena bisa menyebabkan suatu kondisi perdarahan. Kemudian di mana perdaranya nanti jika berpamuntah darah warna hitam, kita sebut hematomasis, kemudian jika terjadi BAP warna hitam, kita sebut melena. Kemudian adanya hipertensi portal juga menyebabkan terjadinya seolah blokade, sehingga splin juga membesar, kita kenal namanya splenomegali. Secara pemersahan fisik nanti kita bisa membuktikan dengan secara haket maupun secara sufner akan terjadi pembesaran. Kemudian juga terjadi vena-vena abdomen yang dilatasi, sehingga membentuk bentukan-bentukan tertentu di dinding abdomen dengan sentral di pusar ini, yang kita kenal namanya kaput medusil. Kemudian asites, asites dua mekanisme bisa akibat hipertensi portal, yang kedua adalah efek karena kegakalan sel-sel hati. Dan yang terakhir, selain terbentuk farises di esofagus, juga terbentuk farises pada rektum yang kita kenal namanya terjadi suatu hemoroid. Ini manifestasi klinis yang tadi mungkin sudah bisa disebut di atas. ini mungkin yang bagus untuk kita cermati, ini ikterus. Bagaimana spider nevi, kaki laba-laba. Jadi nanti secara pemersahan fisik, tanda merah-merah ini kita tekan, kemudian saat kita tekan maka yang kemerahan ini akan hilang. Kemudian ketika tekanan atau tangan kita lepas, maka pelan-pelan akan muncul merah-merah itu. Jadi mirip seperti kaki laba-laba. Jadi itulah kenapa disebut spider nevi. Ini juga spider nevi di sini. Ini juga sama. Dan ini adalah contoh ginekomasti. Ini juga ginekomasti dan contoh adanya suatu asites atau perut yang membesar. Ini asites, tampak sekali. Pemeriksaan asites, mungkin nanti untuk sekedar mengingatkan, di mana secara waktu kita diajari secara tramad kemarin tentang bagaimana pemeriksaan asites, apakah mau dengan undulasi atau shifting dullness. Nah, ini yang kita sebut kaput medusa. Adalah pelebaran atau promenanya vena-vena pada jinding abdomen. Di sini nampak. Dan ini adalah yang ekstrim. Mungkin sekarang agak-agak jarang kita menjumpai adanya suatu kaput medusa pada pasien-pasien cirosis. Ini adalah contoh eritema palmaris, di mana tampak gambar tangan yang kemerahan, terutama di pinggir-pinggir. Ini adalah suatu kronisitas yang disebut jari tabuh. Dan ini adalah contoh gambar edem kaki, di mana edemnya adalah biasanya berupa piting edem. Yaitu ketika kita tekan, akan terjadi dekok atau sesuai tekanan itu, begitu tangan yang menekan kita lepas, maka pelan-pelan akan kembali. Ini pemeriksaan laboratorium yang bisa didapatkan pada pasien cirosis. Jadi, adalah peningkatan enzim transaminase, albumin menurun, di mana rasio albumin globulin adalah terbalik. Alkalifosfatase dapat meningkat di atas 2-3 kali batas normal, bilirubin dapat normal atau meningkat. Waktu protomin memanjang, ini yang cukup menarik, sering terjadi anemi, trombositopenia, leukopenia, netropenia yang dikaitkan dengan proses hipersplenisme atau tadi, lien yang membesar atau splenomegali tadi. Kemudian, bila terdapat asitas, periksa elektrolit, bun, keratinin, timbang berat badan tiap hari, kemudian juga kita ukur volume urin dalam 24 jam. AFP sering harus kita periksa secara rutin untuk screening kanker hati atau terjadinya hepatoseuler karsinoma. Pemeriksaan untuk mencari penyebab cirosis bisa tergantung. Kita curiga apakah virus hepatitis di Indonesia yang paling sering, yang sangat klasik adalah HBS AG dan anti-HCV. Kemudian, kadang-kadang diperlukan pemeriksaan autoantibodi, baik ANA, ASMA, ASM maupun AMA untuk melihat kemungkinan karena cirosis ini terjadi akibat hepatitis autoimmun atau primary biliriosirosis. Kemudian, kadang perlu saturasi transforin dan ferritin, seropoplasmin, dan koper untuk penyakit Wilson serta alpha-1-antitripsin untuk yang disebabkan karena kerjakan alpha-1-antitripsin defisiensi. Pencitraan. Bagaimana peran pencitraan atau imaging? Dikatakan USG dan CT scan atau MRE abdomen dapat dipakai untuk mengevaluasi kemungkinan adanya penyakit hati. Pada penulisan ini dapat ditemukan hepatomegali, nodul dalam hati, cairan dalam abdomen yang menunjukkan adanya cirosis hati. Kemudian, hepatoselotasinoma dapat terlihat percintraan ini juga. Dan yang mungkin perlu kita ingat bahwa kanker hati sering timbul pada pasien dengan dasar cirosis. Ini contohnya adalah USG di mana ini adalah tampak ekoparenkin yang meningkat atau kasar, ukuran mengecil, kemudian nanti juga ini tampak yang warna hitam adalah asites. Bagaimana dengan pemeriksaan endoskopi? Pemeriksaan endoskopi sebagai screening varisasi esofagus dapat juga sebagai tindakan terapeutik varisasi esofagus. Salah satu hasil dari konsensus Baveno keempat dikatakan, pada pemesan endoskopi pasien cirosis tidak ditemukan varisasi, dianjurkan pemeriksaan endoskopi ulang dalam waktu dua tahun. Jika ketemu varisasi kecil, pemeriksaan ulang satu tahun. Jika ketemu varisasi besar, harus secepatnya dilakukan terapi provinsi untuk mencegah terjadinya perdarahan pertama. Ini adalah gambaran endoskopi di mana ini tampak ini normal, ini varisasi masih grade 1, grade 2, dan ini grade 3 yang sudah siap untuk terjadi bleeding atau terjadinya pecahnya varisasi esofagus. Diagnostik, diagnosa baku emas adalah dengan biopsi hati. Mungkin ini yang perlu kita catat. Namun, bila secara klinis pemeriksaan laboratorium maupun istilahnya yang pasti klinis, pemeriksaan laboratorium maupun imaging tadi menunjukkan kecenderungan cirosis hati, maka biopsi hati tidak diperlukan. Karena selain faktor resiko, juga karena dipertimbangkan faktor resiko pada pasien cirosis adalah ten untuk terjadinya suatu kondisi bleeding. Kecuali ada indikasi khusus pada kondisi-kondisi yang misalnya belum jelas dan kita mencari dedenya atau kondisi lain. Ini yang mungkin seandainya dilakukan suatu biopsi, hasil pemeriksaannya adalah nampak seperti ini. Ini adalah selati yang normal, ini adalah suatu proses cirosis, maka tampak adanya septa-septa yang fibrosis. Dimana disinilah yang dikatakan adalah nodul yang dikelilingi oleh jaringan fibrosis, fibros tissue, periportal fibrosis namanya yang terkenal. Ini sudah nice to know bahwa sekarang sudah ada pemeriksaan pengganti biopsi yang namanya adalah fibroscan. Dimana suatu metode baru yang tidak invasif yang bisa untuk mengetahui derajat kekakuan hati atau liver stiffness itu. Jadi kita bisa mengakses juga sejak diri walaupun kadang-kadang secara anatomi, secara imaging belum menampak secara terjadinya perubahan secara anatomi pada liver, tetapi dengan pemeriksaan fibroscan sudah mulai terdeteksi awal terjadinya liver stiffness bahwa ini terjadi suatu cirosis. Ini klasifikasi cirosis hati dari konsensus Bavino 4 juga dibudahkan menjadi 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1 jika tidak ada varices, tidak ada asites, 2 jika varices ada, tidak ada asites, 3 jika ada asites dengan atau tanpa varices, yang keempat jika sudah terjadi perdarahan dengan atau tanpa asites. Biasanya kita sebut stadium 1 dan 2 itu sebagai cirosis yang masih kompensata, kemudiannya stadium 3 dan 4 cirosis yang sudah dekompensata. ini adalah sekarang kita menginjak pada tata laksana. Tata laksana prinsipnya adalah mencegah kerusakan lebih lanjut dari hati, mengobati komplikasi dan mencegah terjadinya kanker hati sedini mungkin, dan yang terakhir adalah terapi definitifnya adalah transplantasi hati. Mencegah kerusakan lebih lanjut, ini istirahat, membatasi aktivitas fisik, konsumsi diet yang seimbang sesuai dengan kondisi, kemudian terapi sesuai dengan penyebab dari cirosis, kemudian dikatakan penyak imunisasi pada pasien cirosis terhadap infeksi hepatitis A atau infeksi hepatitis B untuk mencegah terjadinya kemunduran faal hati yang serius. Ini mungkin yang cukup kita cermati, bahwa tadi terapi kausatif sesuai dengan kausanya. Kalau kausanya hepatitis B wajib tetap diberikan antiviral untuk mensupresi virusnya dengan nukleosida analog, kemudian hepatitis C dengan obat-obat DAA direkting antiviral untuk eradikasi hepatitis C. Kalau alkoholik maka alkohol stop. Kalau karena nevel maka harus dilakukan terapi terhadap metabolik sindrum. Jika autoimun hepatitis maka pemberian steroid dan imunosupresan. Ini penyakit-penyakit metabolik yang bisa menjadi penyebab cirosis sekaligus terapi kausatifnya, termasuk jika diriga suatu karena obat dan toksin harus stop juga faktor obat tersebut. Ini adalah jika penyebabnya karena adalah kolestatik biliar cirosis terapi salah satunya dengan UDCA. Kemudian jika karena primary sclerosing cholangitis harus transplant. Kemudian penyebab lain yang walaupun jarang yang beberapa kasus pernah kita ketemu adalah Buceri sindrum. Di sini adalah dilakukan harus dilakukan relief pada blokado vena utama tersebut juga transplant. Kemudian jika terjadinya cirosis karena proses kardiak cirosis maka terapi kausatifnya adalah terapi pada penyakit primer pada kardiak atau jantungnya. Kriptogenik ini adalah cirosis yang tidak diketahui penyebabnya. Ini komunikasinya bisa terjadi mulai dari hipertensi portal, edema dan asitas, koagulasi, perdana salancarna, spontanus bactylperitonitis, encephalopathy hepatikum, hepatorenal syndrome, maupun hepatopulunal syndrome, dan kanker hati. Sebagian akan kita bahas. Ini adalah hipertensi portal disebut. Hipertensi portal jika terjadi peningkatan hepatic venous pressure gradientnya lebih dari 5 mg Hg, terjadi bila gradient tekanan portal atau perbedaan antara vena portal dan vena kava inferior di atas 10-12 mm Hg yang terjadi karena dua proses ini, kan ada peningkatan resistensi intrahepatik terhadap aliran darah portal akibat nodul-nodul degeneratif pada liver tadi akibat adanya fibrosis. Yang kedua adalah adanya peningkatan aliran darah splanik sekunder. Kenapa terjadi aliran darah, peningkatan aliran darah splanik sekunder? Akibat terjadi fasodilatasi pada splanik vascular bed. Ini mungkin yang bisa dilihat, tadi prinsipnya adalah peningkatan di sini, kemudian di sini juga ada peningkatan vascular bed secara sekunder, jadi di sini adalah tinggi gradientnya. Akhirnya terjadi kolateral-kolateral sistemik, salah satu yang paling penting adalah pembentuknya varices esofagus. Varices esofagus merupakan kolateral portal sistemik yang terpenting. Dikatakan 40 persen pasien cirrhosis dan 85 persen cirrhosis yang celci memiliki varices. Cara menegakkannya adalah dengan tindakan prosedur EGD atau esofago gastrodoidenoscopy perlu dilakukan screening pada saat diagnosa cirrhosis pertama kali. Pencegahan perdaranya dengan obat golongan beta blocker dan lebih lanjut adalah prosedur ligasi varices esofagus jika sesuai dengan indikasi. Didapatkan misalnya varicesnya yang sudah grid 3. Ini golongan beta blocker, pilihannya adalah propanolol dan nadolol, ini dosis bisa dibaca. Kemudian dikatakan jika pada pasien yang tidak, yang didapatkan kontraindikasi obat-obat beta blocker, misalnya pasien asma, pilihannya adalah isosorbid mononidrat untuk menurunkan hipertensi portal pada varices esofagus dengan dosis seperti tersebut. Slide. Kemudian komunikasi kedua adalah perdaraan varices, ini adalah tadi varices bisa rapture atau pecah, yang ini kadang-kadang adalah merupakan sesuatu yang mengancam nyawa. Ini dikatakan kalau ini tadi sekali lagi propanolol adalah nadolol adalah untuk pencegahan, kemudian bagaimana jika terjadi perdaraan akut, ketika terjadi pecahnya varices, terjadi perdaraan akut, obat utama penanganannya selain ABC, RW, breathing, circulation, kemudian nanti atasi kebutuhan untuk cairanya. Ini obat-obat untuk menghentikan perdaraan adalah kokrotat atau somatostatin. Kemudian kadang-kadang perlu endoskopi terapolitik yang berpaligasi atau skleroterapi. Jika tetap tidak bisa dikendalikan, salah satu pilihannya adalah dilakukan TIPS atau transjugular intrahebatik portosistem SHAN untuk dalam rangka menurunkan tekanan darah venaporta. Kemudian komplikasi berikut adalah EDEM dan asites. Ini patogenesis tadi sudah dikatakan bahwa asites terjadi adalah akibat adanya proses, adanya peningkatan resistensi ke portal flow, kemudian terjadi hipertensi portal, hydrostatic meningkat, tekanan onkotik turun. Di satu sisi adanya splanik yang fasodilatasi, kemudian terjadi systemic arterial underfilling, aktifasi ADH, juga hormon-hormon renin, angiotensin, aldosteron atau RAA sistem, sehingga terjadi retensi NA dan H2O, sehingga terjadi pembentukan asites. Ini adalah batasi asupan, garam dan air, kombinasi pemberian diuretik spironolactone dan furosemid, tapi harus hati-hati awasi tekanan darah, produksi urin, status mental pasien, dan kadar elektrolit. Ini yang paling penting, kadang-kadang kita lupa terlalu asik memberi furosemid, lupa sampai kaliumnya nanti turun, sampai drop. Parasentesis abdomen dilakukan bila pemberian diuretik tidak berhasil. Dilakukan jika asites sedemikian besar, sehingga terjadi ten asites, menyebabkan nyeri, akibat distensi abdomen, pasien kesulitan bernafas karena keterbatasan gerak diafragma. Parasentesis dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak adalah 5 liter, di mana dikatakan bahwa sebelum dilakukan large volume parasentesis, bersamaan dapat diberikan pemberian albumin 6-8 gram per liter. Untuk asites secara refractor, misalnya sudah dengan diuretik tidak respon, sudah dilakukan parasentesis juga tidak respon, muncul lagi. Maka kita sebut asites refractor, pilihannya adalah dilakukan tips yaitu transjugular intravenous portosystemic shunting atau transplantasi hati. Ini tadi sudah sama dengan dosis yang disebut, mungkin bisa dilihat dosisnya. Kemudian koagulopati, ini juga mungkin termasuk harus kita cermati, hipoprotrombinemia akibat malnutrisi dan defisiensi vitamin K dapat diobati dengan pemberian vitamin K, baik intravenal maupun oral, namun pengobatan ini kurang efektif bila sintesis faktor-faktor koagulasi terganggu karena penyakit hati dasarnya. Pada beberapa kasus perlu pemberian FFP dalam jumlah besar, namun pengobatan ini hanya bersifat sementara atau transien, di mana pemersiaan plasma ini tidak dihancurkan kecuali pada yang terjadi perdaraan aktif atau sebelum ada tindakan inovasif, walaupun tindakan ini masih diperdebatkan kegunaannya. Komplikasi lain yaitu SBP atau Spontaneous Bakterial Baritonitis. Prinsipnya adalah intestin pada flora yang ada di intestin terjadi suatu proses translokasi. Kemudian pada mesenterium limonode, kemudian ke darah, kemudian terjadi bakteri EMI. Dan ini adalah juga nanti pada asites terjadi suatu kondisi SBP, di mana manifestasi bisa berupa bakteri EMI maupun septic metastase. Dikatakan perdefinisi adalah adanya infeksi spontan bakteri di dalam rongga perut atau asites tanpa adanya fokus infeksi intraabdomen. Beberapa pasien SBP tidak memiliki keluhan sama sekali, namun sebagian menunjukkan gejala demam, menggigil, nyari abdomen, merasa tidak anak dalam perut, kadang-kadang diare, dan asites yang tambah memburu. Dianosa SBP ditegakkan bila pada carian asites ditemukan angka sel netrofil lebih dari 250 per ml. Penanganan SBP adalah prinsipnya dengan antibiotik. Ini mungkin bisa dibaca nanti di sini perdefinisinya terapinya selain albumin, pemberian antibiotik, salah satunya adalah nortroxacin. Berikutnya adalah encefalopatihepatik. Mungkin ini yang harus kita cermati, faktor yang sering menjadi presipitar timbulnya encefalopatihepatik yaitu infeksi. Adanya perdarahan elektrolit imbalance, terutama hipokalemi, yang sering terjadi akibat pemberian furosemid. Ini yang harus kita be careful. Obat-obat sedatif juga, kalau kita berikan pada pasien nasirosis, sering menimbulkan terjadi pencetus terjadinya EH. Atau pasien yang dietnya protein porsi tinggi terus-menerus, atau yang kondisi konstipasi. Ini semua bisa menjadi pemicu terjadinya encefalopatihepatik. Tata laksananya adalah diet dengan protein yang cukup, kemudian atasi faktor presipitasi tersebut. Ini adalah bagaimana patofisiologi atau patogenesis terjadinya suatu kondisi encefalopatihepatik. Ada beberapa teori, nanti bisa dibaca tentang portal systemic bypass, tentang neurotoksin, kemudian bagaimana kondisi-kondisi liver itu sendiri, nanti termasuk bagaimana toksin serum itu bisa menembus blood brain barier. Sehingga terjadi perubahan metabolisme di dalam otak, prinsipnya neurotransmitter juga terjadi perubahan, kemudian terjadi brain edem. Secara klinis terjadi encefalopatihepatik, nanti dibedakan ketiga 1, 2, 3, 4. Semakin angka itu semakin besar, satu biasanya adalah nampak seolah-olah mengantuk, dua adalah adanya tremor, kemudian yang ketika adalah hiperefektif, stupor yang terakhir adalah koma. Ini adalah pengenanganan pada encefalopatihepatik, nanti mungkin bisa dilihat adalah pemberian ini, laktulose. Kemudian yang kedua adalah pemberian antibiotik, di sini yang masih sering diberi adalah neomisin. Kemudian teori lain yang terbaru adalah pemberian asam amino rantai cabang atau branch chain asam amino dan pembelian suatu preparat yang mengandung L-orintin, L-aspartat. Komunikasi berikut adalah hepatorenal syndrome, merupakan gangguan fungsi ginjal tanpa kelainan organik ginjal, di mana sering hal ini ditemui pada cirrhosis yang sudah tahap lanjut, di mana hepatorenal syndrome itu dijumpai pada cirrhosis yang dengan asitas yang merupakan asitas refrakter. Biasanya dibagi menjadi dua, hepatorenal syndrome tipe 1 dan tipe 2. Prinsipnya adalah pada pasien yang terjadi asitas, biasanya asitas yang refrakter. Ini kita lihat bagaimana patofisiologinya. Prinsipnya adalah merupakan suatu increase nitric oxide, terjadi fasodilatosis splanik, kemudian terjadi mekanisme kompensatori neurohormonal, kemudian bisa meningkatkan hormon antidiuretik, kemudian bisa menurunkan free water clearance, serta hiponatremi. Kemudian di sini bisa menyebabkan aktifasi renin, angiotensin, dan aldosteron sehingga terjadi low urine sodium. Di satu sisi juga bisa menyebabkan simpatetik nervous system teraktifasi sehingga terjadi konstriksi, fasodilatisi pada renal. Tiga hal ini semua yang menyebabkan terjadinya suatu mekanisme hepatorenal syndrome. Ini ada dua tipe. Ini nanti prinsipnya yang satu adalah gangguan progresif fungsi ginjal. Terjadi penuhan kliran kreatinin bermakna dalam satu sampai dua minggu. Tipe 2 ditandai dengan penuhan filtrasi glomerulus dan peningkatan serum kreatinin. Sampai sekarang penanganan hepatorenal syndrome terbaik adalah transplantasi hati. Ini adalah obat-obat yang masih terus dalam perlentian untuk kasus-kasus hepatorenal syndrome yang bisa bekerja untuk fasoconstriptor splenic seperti terlipresin, somatostatin, maupun norepinephrine. Untuk prevensi terjadinya hepatorenal syndrome perlu dicegah dengan terjadinya hipofolemi dengan menghentikan diuretik, kemudian memberikan rehidrasi, serta memberikan infus albumin. Ini sindroma hepatopulmonal. Meskipun jarang, pasien cirosis lanjut dapat berkembang menjadi hepatopulmonal syndrome. Biasanya pasien mengalami kesulitan bernafas akibat sejumlah hormon tertentu terlepas pada cirosis yang lanjut karena fungsi paru yang abnormal. Masalah dasar dalam paru adalah tidak tersedianya cukup aliran darah dari pembuluh darah kecil dalam paru yang mengadakan kontak dengan alveoli dalam paru. Pengobatan medik biasanya mengecewakan. Beberapa pengobatan eksperimental yang pernah dicoba, misal methylene blue IV, norfoloxacin olar, dianggap bisa memperbaiki oksigenasi dengan menghambat efek fasodilatasi akibat adanya NO atau notric oxide. Dikatakan obat pentik sofilin dapat menghambat terjadinya hepatopulmonal syndrome dengan cara menghambat produksi TNF alfa. Ini yang terakhir adalah tentang prognosis. Prognosis dari cirosis atau bisa kita lihat adalah berdasarkan derajat keparahan hati. Derajat keparahan hati bisa kita lihat dengan suatu skor yang namanya Cell Book Score atau sudah modifikasi yang disebut Cell Turcote Book. Di sini yang dilihat adalah apakah ada penurunan kesadaran atau encefalopati, apakah ada asites, berapa kadar bilirubin yang total, berapa kadar albumin dan berapa INR-nya untuk melihat keagulopatinya. Jadi di sini nampak semakin jika ada encefalopati, ada asites, bilirubin tinggi di atas 3, albumin rendah di atas 1,8, kemudian INR juga istilahnya lebih dari 2,2, ini adalah semakin jelek. Dikatakan pembagiannya adalah CTPA kelas A jika skor total adalah 5-6. Dikatakan CTPA jika skor total 7-9. Dikatakan Cell Book skornya kelas C jika angka total adalah 10-15. Di sini nampak jika CTPA sudah kelas C, angka kesintasan 1 tahun dan 2 tahun adalah 45 persen dan 35 persen. Prinsipnya semakin skor ini semakin kecil atau kelasnya A adalah semakin bagus. Semakin angka itu besar jumlahnya kelas C adalah pronosanya adalah lebih jelek. Jadi ini mungkin tinggal terakhir adalah sekedar ringkasan. Sirosis merupakan perjalanan akhir dari suatu kainan patologi, berbagai macam penyakit yang bersifat kolonis tadi. Di Indonesia yang paling sering sampai saat ini B dan C adalah tinggal ringkasan. Ini untuk semacam menjadi take home message. Jadi sirosis merupakan perjalanan akhir dari suatu kainan patologi berbagai macam penyakit hati yang bersifat kronis. Di Indonesia penyebab yang terbanyak sampai saat ini adalah virus hepatitis kronik B dan C. Patofisiologi tadi prinsipnya adalah adanya injuri yang bersifat kronik sehingga terjadi sel stelit yang teraktivasi atau menjadi sel seperti milfibroblast tadi. Sehingga bisa menyebabkan terbentuk jaringan yang bersifat di proses yang bersifat diffuse. Standar baku emas adalah biopsi hati namun secara klinis jika secara klinis, laboratorium maupun imaging sudah menunjukkan kecenderungan sirosis maka tidak perlu dilakukan biopsi dengan pertimbangan adanya resiko tadi. Manifestasi semua adalah terkait dua hal yaitu hipertensi portal dan kegagalan faal atau fungsi hati atau sel-sel hati tadi. Tujuan tata laksana mencegah kerusakan hati lebih lanjut, mengobati komplikasi serta screening terjadinya suatu hebatoseular karsinoma dan serta yang terakhir adalah transplantasi hati. Komplikasi yang bisa timbul seperti yang sudah kita bahas secara detail tadi. Dan yang terakhir prognosis atau derajat kebarahan adalah berikan cat book atau CTB tadi, cat turkot book score tadi yang dibuatkan menjadi kelas A, B, dan C. Ini adalah beberapa referensi. Terima kasih untuk perhatian. Semoga kuliah ini membawa manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.